Hai media enaknya dia rebutan Oh kita memotokan rebut-rebutan seret robek ceritanya seperti itu itu robek lah di kelas udah nangis-nangisan deh kayak ini resolusinya dari yang kestikik apa ini seleksi mereka dulu jaman dulu banget tadinya tuh ada balon disini ya Enggak suju tuh oleh zaman tahun 2000an itu kipop itu pakai balon kalau nge cheers mereka gitu loh kayak ini ya kalau album Sain tuh ada dua aku ini ada 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 ya dapat mata ngobrolin kesehatan mental dalam karir percintaan sampai kehidupan sosial di Anya Manjiwa Anya Maseo Elmida Nadia Mida wah sumringan sekali senang gimana rasanya bisa diundang ke Kamu Jagio Korea kaget sih kaget ya sampai suara sampai pecah Oke nadi Kamu Jagio Korea ini what's on hashtag adalah semuanya kita kedatangan tamu seorang elf ya kita tahu dong bahas soal apa bahas soal apa Nadia bahas super junior super junior nah kali ini kita ngomongin boy group dan semua orang nih ya pasti dengar lah ya ini sudah yang orangnya banyak banget itu dan sudah hampir 18 tahun sejak debut di besokan SM Entertainment ini resmi pada 2005 ya saya masih SD 2005 ya dan dapat penghargaan ternyata music di penghargaan musik Korea sebagai King of Hallyu wey oke nah Nadia sebagai bintang tema kita pada hari ini ya coba diceritakan kenal Suju tuh dari mana dan kok bisa suka sama Suju coba aku tuh suka Suju tuh tahun 2010 itu masih kelas 5 SD 2010 kelas msd oke baik-baik banget kita tebak umurnya berapa oke saya sudah SMA 2010 jadi itu awalnya itu aku sebenarnya ini pengaruh usia sama kakakku jauh ya Oh gitu jadi aku teka kak aku tuh nonton Metro Garden Oh ini ya episode episode jadi jiwanya ini udah ketemu kena Asia-Asia timur banget gitu ya udah terus jadi udah tahu ada full house BBF tuh udah udah kena tapi aku masih nggak bisa band-nya itu mana Korea Jepang Cina tuh masih bisa berkait terus awalnya itu aku suka shiny awalnya sebuah aku kayak nih ada artis tapi kita masih tuh nggak sebedain mana Korea mana Jepang gitu namanya shiny gitu Oh iya terus seberjalan waktu BBF kan muncul tuh ada soundtrack namanya stand by me terus aku kayak kepo-kepo-kepo-kepo ga lamanya teman aku kayak ngasih tau eh namanya super junior di situ di situ tahu pertama kali setuju setuju terus awalnya itu masih yang kayak aku kan masih yang shiny apa super junior apa masih belum bisa bedain gitu sampai akhirnya aku searching pertama kali super junior keluarlah tuh sorry 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 terus gini ya salah terus pas lihat disitu sih kayak kena magic Wah langsung kepincut download lagunya diulang-ulang ya untuk kalian yang belum tahu ya 2010 itu mendownload lagu itu pakai infrared ya sama Bluetooth ya betul ya kita giniin dulu pakai website pakai website ya diulang-ulangnya Petri ya ya oke berarti dari situ pertama kali mendengarkan lagu dan juga kepincut sama super junior dari 2010 kelas 5 SD kalau dilihat-lihat barang bawaannya hari ini banyak dari 2010 juga tuh ada sih ada yang berapa ada dari SD masih kukip ada yang berapa beraku jual juga sih ada sih ada yang udah dijual juga untuk berapa ya jual beli jual beli jual beli oke nah ini kan ternyata ini dari 15 anggota sekarang mereka nih aktifnya bersepuluh nih ada yang kan dari grup dan ada juga anggota yang lagi non aktif alias ada siatusnya ada Letek, He Chul, Ye Sung, Sin Dong, Sung Min, Anh Hyuk, Dong Hae, Si Won, Yu Wook dan juga ada Kyuhyun nah kesibukan mereka saat ini apa sih apalagi kan sekarang mungkin orang-orang udah ya kita kan tahu ya untuk boy group dan juga girl group sudah merambah ke Tok Tok ya kan itu kan untuk menghilangkannya dan juga mengurangi rasa kangen sama mereka kesibukan mereka apa sekarang? Suju ini nih mungkin bisa dibilang boy band semuanya serba ada ya ah ya setuju sekali kayak kalau dibahas satu-satu member tuh banyak banget ya teleaktifnya yang satu sibuk dengan MC nih si Letek ya kan leadernya ini terus si He Chul tuh ngisi vertice show sana sini terus juga ini Suju ini sangat youtubers banget ya setuju dengan anda kayak apa aja tuh ada tuh di akunnya mereka bisa dibuat jadi konten betul kayak ada member yang bikin konten radio bener konten masak betul ada yang nge-review Jejit pun juga ada disini betul ada yang jadi aktor betul gitu jadi kesibukan mereka tuh beragam banget gitu kayak kalau kata netizen Korea pun kita buka TV pasti suju lagi suju lagi pasti ada lagi pasti ada gitu setiap member kalau kesibukan mereka ini macam-macam ya kayak Kyuhyun sekarang tuh jadi juri di peak time terus Dong Hema Eun Hyuk ini baru kelar aja nyelesain DJ radio mereka di di apa namanya bukan di NA show namanya NA show dan dia emang tahun ini mau rencana comeback dan mengadakan fan meeting mereka berdua mereka berdua aja oke gak ngacak-ngacak ya iya lalu itu Si Won hari ini di sebagai perwakilan si Won dinobatkan sebagai apa perwakilan diplomasi Indonesia Korea selama 50 tahun selama 50 tahun iya betul ke depan ke belakang sudah 50 tahun maksudnya sudah 50 tahun ya dan hari ini Si Won dinobatkan sebagai brand ambasadornya dia yang dinobatkan dia sekarang brand ambasador Indonesia Korea brand ambasador apa perwakilan ya itu lah ya bisa disersendiri oleh Sobat Medio terus Hyesung baru aja kelar promosi solo album dia yang bernama Sensory Flow sama Floral Sense ya kalau maaf kalau salah gitu aman-aman terus yang terbaru banget nih Super Junior M baru anniversary yang ke 15 tahun oh lama ya itu kalau Suju kan udah 18 tahun 19 tahun kalau ini Super Junior M nya 15 tahun 15 tahun ya 3 tahun setelah atau 4 tahun setelah ya terus Zomi tahun ini juga mau comeback rencananya hmm terus yang terbaru lagi nih ya ex-member-ex-member ini juga gak kalah gak kalah aktifnya nih ya iya dari Kangin sekarang udah punya clothing line namanya Deme Beta oke habis itu udah kalau Kibom aku masih kurang tahu ya dia setahu aku udah mulai aktif aktor lagi sih sekarang sama Sung Min Sung Min ini terbaru banget setelah dia hiatus dia mulai kembali lagi ke dunia perindustrian ini enggak tapi dia sebagai penyanyi trot penyanyi trot di Mr. Trot 2 Mr. Trot 2 dan rencananya dia katanya tahun ini mau coba comeback lagi tapi aku gak tahu dia apakah menjadi penyanyi trot sepenuhnya sekarang atau masih mau mencoba pop lagi pop lagi atau enggak oke nah ternyata Suju itu sempat dijadiin boy group coba-coba sama ya alias umpan doang kayak Tes Ombak rumornya bener gak sih itu? ah bener banget bener bener iya sih jadi tuh awalnya tuh Suju ini tuh training bareng TFXQ Dombang Sinki lalu memang sudah kayak Litek sama Donghae ini sudah direncanakan mau debut bareng berlima lah dengan orang lain lalu kayak Sung Min, Eun Hyuk sama si Junsu ini juga udah dibentuk bertiga lalu entah gimana si Lee Suman ini punya rencana lain dia mau bikin boy band yang lebih banyak tapi ini rotasi member oh tampilnya ya lebih kayak ada graduation gitu loh sesuanya oh iya iya ngerti 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 makanya dibikin namanya Super Junior 05 05 tahun dimana mereka akan didebutkan kan 2005 betul nanti mungkin 2006 jadi 06, 07 mengikuti selusnya seperti itu baik lalu oke tapi gak disangka ternyata antusiasnya rame iya saya setuju dengan anda bahkan mungkin yang kemarin nonton gak kemarin yang nonton yang di SBSD itu iya nonton saya banyak ibu-ibu ya iya iya kan 2005 ya mungkin ibu-ibu itu elf-ef lama betul ini elf-ef baru nih elf baru ya gitu terus 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 dan ternyata rumor itu betul ya betul banget jadi ternyata pas malah cuan malah cuan malah cuan dijual berapa ribu kopi terus akhirnya berfikir yaudah kita keep aja kita lanjutin tapi hapus 05 nya dibalang 05 nya berarti suju tok Super Junior gitu ya suju tok aja luar biasa dengan penambahan si Kyuhyun di tahun 2006 nya tambahan si Kyuhyun jadi 14 ke 15 berarti ya dari 15 ke 16 enggak dari 12 ke 13 dari 12 ke 13 member alright nah ternyata Sobat Medio udah pernah lihat Siwon debut di K-drama belum? pastikan udah selain Siwon nih ternyata Mbak Nadia ada pertanyaan dari tim Medio siapa sih yang kira-kira mau nyoba lagi nih ke dunia aktor nih yang untuk nyusul si Siwon ini nih nyusul Siwon kalau ditanya itu semuanya tuh udah pernah nyoba oh bahkan sebelum mereka debut suju sebenernya mereka itu sudah dijadikan aktor oleh si SM Entertainment nya oh gitu dari ada Hichul Siwon Kibum sampai Sung Min itu sudah mencoba dunia peran acting peran acting ya lalu jadi kalau sudah dibilang siapa yang belum nyoba semuanya udah hampir nyoba ya hampir 15 member itu udah nyoba semua i see oke lah mungkin kita bisa melihat mereka kapan-kapan satu film bareng kali ya udah pernah juga udah pernah juga udah pernah apa filmnya kan setau dong? Attack on the Pin Up Boys Attack on the Pin Up Boys mungkin bisa dicari ya ya mungkin resolusinya udah udah ya udah gitu ya bisa dicek di layar kase 21 dalam hahaha bisa dicek aja disitu yang kalau website itu pakai angka ya betul oke baik nah ini ada permintaan dari teman-teman medio disini untuk menunjukkan bahwa apa sih hari ini ke studio Gang Jagia Korea ini udah kayak memudik banyak banget ini boleh dong apa ya mau yang jadul dulu apa yang yang jadul lah wow jadul ini apa? Suju Bong Suju Bong kayak ini resolusinya dari yang kayak stick kick apa ini? itu like stick mereka dulu ini zaman dulu banget tadinya tuh ada balon disininya? ah enggak Suju tuh awalnya zaman tahun 2000an itu kpop itu pakai balon kalau nge-chairs mereka gitu loh kayak ini ya hahah ya oh bener pakai balon balon terus Meramba pakai stick begini oh ya pakai stick ini stick itu bisa nyala? bisa nyala sebenarnya baterainya habis kali ya? udah kelama terus Merambah lah jadi yang seperti ini ini yang paling terakhir? paling terakhir banget oke biasanya kalau ini tuh gimana sih makanya kayak gini-gini aja sih oh gini-gini aja gini-gini aja oke baik selain ini berdua ada apa lagi? ada hmm apa ya yang paling favorit deh yang dibawah hari ini paling favorit sebenarnya ada album album ada dua sih beneran kalau album Sain tuh ada dua aku ini ada oh Safirullah ada appsnya ada Ava tuh mata dibalik aja kita ya boleh sebenarnya kalau eh harus jatuh aku taruhin aja ya ya boleh diamankan dulu ini juga diamankan oh iya kayak pulpen ya nih kalau Sain tuh ada dua ini wah wah ada tanda tangannya guys yang dua Dohe Unyung sama si Sung Min oh ini tanda tangannya maksudnya Nadia ngantri sendiri atau enggak? enggak kalau yang ini langsung ya? yang ini emang giveaway gitu dari suatu media gitu oh giveaway ini memang dari Sung Minnya langsung oh Nadia minta langsung? oh jadi fan meeting itu bukan? jadi fun fact aku tuh biasnya Sung Min lalu ini comeback album pertama dia setelah Yatu oh solo solo dia pertama terus dia ngadain kayak bikin apa sih MV reaction gitu lah nanti MV reaction itu nanti dia beri sign dia lah karena aku support dia banget jadi bikin lah kita jadi menang? aku enggak tahu kalau aku menang tadinya oh tiba-tiba udah kekirim gitu? enggak juga jadi pas si Sung Min upload di Youtubenya dia ini semua MV reaction dari fans-fansnya dia di seluruh negara ada muka aku aku enggak tahu awalnya cuma oh iya masuk udah nangis-nangis doang lah nangis? nama dramatik doang kayak anu masuk nih kaget gitu kan kayak enggak kebayang tiba-tiba teman aku ada ngomong kayaknya lo dapet album deh oh gitu oh enggak tahu ternyata ada giveaway-nya atau? tahu tapi udah pesimis bilangnya kayaknya enggak dapet oh enggak dapet karena enggak merasa di email enggak dihubungin apa-apa gitu jadi yang menghubungimu siapa? jadi ternyata dia nulis di community YouTube channel sendiri nama aku ada di paling pertama tapi aku enggak buka-buka jadi baru tahu akhirnya baru kontak dia nge-email enggak tahu langsung cukup tangan semua cukup tangan semua tapi emang menurut saya itu sesuatu yang jarang loh itu jarang kayak once in life time experience kayak misalnya kalau aku mengingat aku atau SD hah gimana nih bisa ngomong sama Suju gitu iya kan iya bayang gitu terus abis itu langsung dikontaklah sama dia dan dikirimkan ini iya dikirimin ini gitu dan ada namanya guys tuh liat tuh Nadia Almira Nadia Almira ngiri lo semua Elf ya teman gue nih dapet nih kemarin ada yang dapet topi sekarang dapet ini iya kan amin kalau albumnya ya basic semua sih album rata-rata kayak cuman ada sih beberapa album yang mungkin menurut aku ada ceritanya lucu gitu sih wah kayak gimana tuh ceritanya nih apa ya mungkin albumnya terutut wah bisa dilihat teman-teman ya nih ada 3 album yang menurut aku jalan ceritanya lucu sih albumnya ini udah jadul sekali ya kita taruh ya pelan-pelan kita taruh banyak apa-apa nanti dilapiin aman aja jadi ini pertama album pertama aku tuh pertama kali suka suju tuh jaman dulu kan di Indonesia masih ada toko musik ya toko musik ya gitu ini CD ya ya lihat betapa ya Allah ya robek sudah udah robek-robek gitu udah ya enggak guys sahabat medio dari seluruh apa namanya video ya dan juga bertemu dengan banyak-banyak fandom yang paling tua albumnya 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 udah bentuk udah iya tuh ini kalau boleh tahu perawatan tiap harinya gimana ya enggak ada perawatan enggak ada sebenernya aku tuh kayak daun-daun tanaman gitu kan dikasih susu air susu gitu didoain-doain doain-doain gitu ya aku tuh sebenernya tipe yang mungkin double up juga dari dulu sih double up oke kan aku tuh enggak ngikutin budaya-budaya kpop tuh yang beli fotokart tadinya tuh yang begitu aku tadi enggak beli pasang musik udah geletak aja iya bener aslinya karena fungsi di palaku adalah ya musik doang untuk musik aja gitu kan mungkin perjalanan kpop itu makin yang koleksi ini koleksi ini makin banyak tuntutan hidup juga makin banyak dari temen-temen kayak bisa lebih rapi gak jadi manusia gitu ya udah berarti ada ini ya dirumahnya Nadia tuh ada lemari tersendiri kah untuk menaruh ini semua akhirnya ada akhirnya ada setelah dramatis sama orang tua tidak boleh koleksi sebenernya mohon maaf mama dan papa uang kalian akan diganti ini kayak album kedua ini aku beli pas SD ya jaman-jaman di mall tuh masih ada tok musik ya aku juga gak tahu bedanya original Indo sama Korea itu berbeda dulu mah Poland aja ada suju beli ah gitu yang penting suju gitu ya iya jadi ini yang dua ini masih ori Indo sebenernya authentic Indo dan terus kita belilah satu geng temen-temen SD beli 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 terus ada photocard lah ceritanya jadi jaman SD udah suka Korea ya lho udah sebenernya itu gue tuh SD tuh nonton Spongebob kalau gak apa tuh ya Avatar kartun masih berjalan Korea berjalan Korea gitu itu one in a million one in a million ya terus ya udah beli gitu terus ya tuh saking joroknya tuh robek gak jorok gak jorok tidak rapi nih kalau pada tahu kayaknya kalau fans jaman sekarang ya kalau tahu kayaknya agak kesurupan kali ya oh maaf ini idola lain maaf ya oh ada idola lain ada lain gak apa-apa tersujud nih pertama kali fotocard-fotocard tuh jaman dulu belum ada pertama kali tuh di Sonyo CD di album Oh terus karena itu tahun 2010 galamnya suju ngeluarin Bonamana juga gitu Bonamana terus aku gak tahu dulu di CD tuh ada bonus tuh gak pernah tahu ternyata ada bonusnya ternyata ada bonusnya karena aku polosnya beli album Peter Pan langsung CD doang ya album apa langsung CD doang ya tiba-tiba pas beli detik jatuh kan terus katakan aku itu apaan apaan memutus kita kayak norak gitu ini yang pertama kali ini yang pertama kali terus lihat tuh robek ya ampun coba guys gak apa-apa laminating ya dek iya karena dulu kan dulu tuh ditulis itu do not for sale kan jadi kita merasa fotocard itu bukan sesuatu yang diperjual beli atau hanya bonus aja karena aku SD polos aku tempel-tempel aja di sisi-sisi kamar tuh bolong-bolong dibalik lemari kalau saya tuh dulu tapi zamannya bukan ini Korea WrestleMania tau gak wah Remisterio, John Cena gitu kan WWE ya terus robek terus kan aku bilang ya aku beli sama temen-temen se-geng aku lah ini cerita beli album-buna mana cerita dia idolnya satu Kyuhyun lah litek lah aku Sungmin tuh sampai ketika temen aku dapetnya Sungmin aku dapet litek dia idolnya litek indah tukeran indah tukeran terus lucunya ini enak SD ya maaf banget jangan berpikir kok ngejudge gitu temen aku bilang eh tukeran dong kan lu dapet Sungmin eh gue udah punya litek nih tukeran yuk gak ah liteknya jelek jadi dia mau nge-keep Sungmin ya tapi gimana perasaan kamu gak tau kayak gitu oh kocok dia namanya enak SD ya rebutan oh kalau misalnya kita memotokar rebut-rebutan seret robek oh ini ceritanya seperti itu seperti itu robek lah di kelas udah nangis-nangisan deh oh nangis-nangisan deh kayak eh punya guru itu dipanggil guru BK gak? enggak sih belum ada guru BK dah belum ada guru BK jaman dulu jadi makanya gak pernah kayak lucu aja kalau diingat sampai sekarang ya Allah SD freak banget ya cerita jaman dulu ya cerita jaman dulu dari pulis kirim aja ada apps ya Guys ya kan ini rilisnya Pas Ramadan juga oh pas Ramadan ini yang bikin battle semua elfi ya? batul jadi aku tuh dulu gak boleh nge-lelis sama mamaku karena pasti lazim karena menurut mamaku itu beli album kayak gitu buat apa gitu oh buat apa ya karena aku gak pernah minta yang mau beli album gitu enggak diem-diem ambil oh enggak nabung-nabung beli gitu Tiba-tiba pas buka lemari Loh kok udah banyak gitu Dan mamaku tipe yang harus rumah tuh bersih Rapi Dengan aku tipe yang asal naro 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 gitu Jadi menurut dia Kalau mau koleksi tuh yang rapi dong Terus jangan numpuk-numpuk barang gitu Tapi mungkin Waktu itu cara menjelaskannya beda ya Penangkapannya Jadi berantem lah Versi dihaluskan Jadi berantem lah ibu dan anak ini Sampai kira tetap naik terni beli album ini Di bulan Romadon Di bulan Romadon Kirim paketnya ke rumah temen ceritanya Duh udah ada tuh namikin-kirim paket online Udah ada gitu Jaman dulu udah ada Bayangin dipakai seragam SMP Masukin ke rock nih Ini kan gede banget Bisa masuk tas kan Oh ya kotak Masukin ke dalam rock sekolah Duduk di angkot begini Diam Jalan turun dari angkot Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nah kamu kenapa ambihin gitu kan Buru-buru Nyembunyikan album Nyembunyikan album Terus masukin laci Nah itu pas Romadon Bingung nih kita Gimana ini ada begini Iya ini Aduh ya Allah Kan Tak dikira Astaghfirullah Anak gue kenapa Gitu kan Tapi Mama kamu nemukan Astaghfirullah Anak gue kenapa Gitu kan Tapi ya Alhamdulillah gak ketahuan Oh gak ketahuan Gak ketahuan Mama Hari ini jadi ketahuan Hari ini ketahuan It's okay It's okay Nah Kalau begitu Nah Dian Di antara collabnya Suju ini kan sudah Banyak banget nih Gak cuma sama yang Satu SM aja Tapi sama yang lain-lain juga Di variety show Di K-drama Lada dida Lada dida Ada yang bareng SNSD Terus solo kayak Donghae Tsuju nya Ini bersama dengan Geno NCT Yang paling disuka Yang mana sih kolaborasinya nih Kalau aku sebenarnya banyak ya Kalau disebutin banyak Tapi emang Yang Sonyo Tsuju itu Terbaik sih Yang save oil nya Ini sangat terbaik Yang colab Yang menurut aku Itu yang mungkin Jadual banget ya Ini kayak Happy Bubble Donghae Kiy介wan Satu Han Jimin Terus ada 있어요 Collabnya Litek sama Solo Wisju lagu Ice Cream itu aku juga sempat suka Terus banyak sih kalau dibilang lagu collabnya Suju sama siapapun Menurut aku sih cocok-cocok aja ya Nah ini nih, karena kan kemarin kan Suju kan udah kesini nih Dan juga menghibur para Elf, mungkin wish lo untuk para member apa Dan kira-kira nanti ke depannya pengennya ada apa sih nih mungkin ada mereka balik lagi ke Indo Atau ada yang nyusul Siwon jadi aktor Silahkan Wishnya sih hmm Ya semoga ya semua member di setiap bidang masing-masing sukses sih Amin Karena kan sekarang kan Suju kan gak cuma sebagai grup tapi solois ada, komedian ada, MC ada Jadi semoga di semua bidang mereka sukses gitu Amin ya untuk semua Elf Semoga untuk para Elf rejekinya lancar karena Suju setahun bisa bolak-balik kesini Ya betul sekali Berserang atau mungkin punya ide untuknya Mungkin Nadia ingin apa Menceritakan konsernya dia kemarin seperti apa jalannya Mungkin bisa langsung ditulis di kolom komentar Dan tungguin terus episode dari Watch Online di Kamjagiya Korea Oke bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax